Senen siang 16 orang disidang di pengadilan tindak pidana korupsi Jambi sebagai saksi pekaroh korupsi anggaran bimbingan teknis DPRD Kota Jambi tahun 2012 hingga 2014. Salah seorang saksi adalah politisi asal Partai Demokrat yang juga mantan ketua DPRD Kota Jambi Zainal Abidin. Dalam pelaksanaan Bintek, Zainal Abidin mengakui sebagian anggaran pelaksanuan. Di mana pada kegiatan itu Zainal Abidin juga mengikutinya, namun dari 16 kali kegiatan, Zainal mengaku hanya diikuti lima kali. Selain itu pada sidang ego juga hadir di antornya Dewan Aktif DPRD Kota Jambi, Puat Sapari, Abdul Somad, Mustamar, Muhili Amin, dan Bahtiar Caniago. Berdasarkan kesaksian Mustamar, Zainal Abidin mengikuti Bintek Agenda kelima hingga tujuh. Terdakwa Badokasusiko adalah Rosmansa mantan Sekretaris Dewan dan Jumisa Kabah Keuangan. Keduanya didakwa Pasar 2 dan 3, Junto Pasar 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Segemenolah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Junto Pasar 55 ayat 1 ke 1 KUAP.